Di depan saya ini adalah penerus Energizer E241S, yaitu Energizer E242S. Ponsel ini punya prosesor yang lebih besar atau lebih tinggi daripada di Energizer E282SC. Dia menggunakan prosesor MT6739. Versi KOS di ponsel ini, dia sudah menggunakan KOS versi 2.5.3.2, yang artinya sudah mendukung WhatsApp voice call. Di paket penjualannya juga disediakan colokan headset 3.5mm, jadi kalian bisa menggunakan headset saja kalau kalian ingin mendengarkan musik ataupun radio di ponsel ini. Jadi kurang lebih performa dari browser di ponsel KOS seperti ini. Untuk kalian yang baru pertama kali lihat ponsel KOS, performa browsernya memang seperti ini, memang tidak bisa dibandingkan dengan ponsel-ponsel bersistem operasi Android ataupun iOS.